ya teman-teman ketemu lagi dengan saya video kali ini mau berbagi aja dengan teman-teman barangkali video ini bisa jadi manfaat ya buat teman-teman hanya berbagi sedikit pengalaman aja di rumah nih seharian air nggak jalan ya di toren kosong dan suara pompanya kasar ya seperti ini nah seperti itu suara pompanya ya teman-teman jadi kasar sekali jadi saya hidupkan ini sudah dari pagi sebetulnya saya hidupkan juga tidak mau jadi toren itu biasanya kalau terisi otomatis ya karena ada otomatisnya dipasang di toren tapi ini enggak ada sama sekali ya Nah jadi disini saya sudah coba panggil ini orang untuk melihat ya dan dia cek ternyata memang ini katanya coba kita buka di sini di Hai tabung untuk ini ya angin tapi bisa untuk mancing juga di sini ya teman-teman Nah ternyata kita memang ini pas dilihat memang airnya enggak ada ya kosong ya teman-teman nah terus dia kasih penjelasan singkat ya artinya terdengar suara kasar itu karena tidak ada air ya jadi maksudnya tidak ada beban gitu jadi terdengar seperti kasar pada mesin padahal sebetulnya mesinnya enggak ada apa-apa yang enggak ada masalah hanya ini sumber permasalahannya kalau airnya habis menurut dia ini dari sumur atau dari pipa yang mungkin ada terjadi kebocoran Apakah di tersenclep atau di bagian pipa ya mungkin saja nah dia mau coba pancing di sini teman-teman jadi saya mau lihat ya Apakah memang betul setelah dipancing bisa naik airnya Hai coba kita lihat dulu ya teman-teman banyak juga ini teman-teman pengisiannya banyak juga jadi sempat diinformasikan ini memang ada kebocoran di bagian klep sih mungkin ya menurut dia tapi bisa juga karena katanya sih bisa juga karena klepnya itu tersumbat nah ya yang akhirnya kan lebih paham ya teman-teman di sini kita saya buat video ini untuk berbagi dengan teman-teman aja memang setahu saya sih pompa air rusaknya itu kan beda-beda ya permasalahannya itu beda-beda tapi bisa saja kan ini kasusnya sama dengan pompa air teman-teman di rumah jadi di sini hanya berbagi aja kalau teman-teman mungkin mengalami permasalahan yang sama ya dicoba cara seperti ini ya Nah di sini dia sudah penuh ya teman-teman misi udah penuh nanti setelah ini mau kita coba ya Apakah air bisa naik dan mungkin suaranya bisa silent saya juga belum tahu ini teman-teman ya ya selamat menikmati oke sekarang mau saya coba ya nah ini udah naik nih airnya naik cuma agak bocor di atas sedikit nah suaranya udah berubah nih lebih halus udah gak kayak tadi kan suaranya nah ini ini bener ya udah halus ya beda sama yang pertama tadi ya temen-temen ya udah halus dan air ya ternyata bener ya ternyata bener setelah airnya naik ini ada beban suaranya berubah ya temen-temen itu udah seperti awal tadi nah dia lagi kencengnya ini karena apa agak bocor disini ya temen-temen ya oke jadi biar saya biarkan dulu aja sampai koronnya isi dulu ini temen-temen kalau memang udah jalan saya mau lihat keran di dalam apakah kerannya udah keluar airnya apa belum ya di situ turunnya kalau sudah menuh mudah-mudahan ini tidak sampai ngangkat pipa ya temen-temen ya ini kan biar ngisi toren dulu tadi ada tiga itu ya tiga gaim buat mancing nah ini kan buat toren ke atas nih buat pengisian ya pakai jet pump ini ya temen-temen ya satu lagi yang kecil itu saya pakai untuk pompa dorong supaya kalau mau nyuci mobil mau yang lain-lain bisa lebih kencang airnya ya saya coba dulu ini apakah sudah bisa keluar ya temen-temennya airnya nah mantap temen-temen akhirnya air keluar juga waduh dari pagi ini di rumah nggak ada air aduh ini Alhamdulillah begitu Tuhan ini sudah bisa jalan lagi airnya ya nah temen-temen jadi video kali ini mungkin sampai disini saja dulu air sudah jalan selanjutnya mungkin saya nanti harus nanya lagi sama yang kerja ini apakah nanti kalau menurut dia sih kalau misalnya nanti sampai besok pagi masih mancing juga nah berarti harus ngangkat pipa ya katanya sih di test and clap mungkin perlu diganti ya temen-temen ya atau mungkin kalau besok pagi dihidupkan bisa langsung airnya jalan ya sudah berarti sudah selesai katanya begitu oke temen-temen ya demikian aja video kali ini ini video hanya berbagi dengan temen-temen aja mudah-mudahan punya pengalaman yang sama memang kasusnya beda-beda di pompa air ya temen-temen tapi ini yang terjadi di pompa air di rumah saya nah mudah-mudahan temen-temen lewat video ini bisa sedikit membantu temen-temen ya untuk kalau punya kasus yang sama nggak usah khawatir ya temen-temen ya dicoba aja dulu cara ini mudah-mudahan bisa berhasil oke demikian video saya terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini kita hanya berbagi ya temen-temen ya untuk mendatakan manfaat bagi sesama akhir kata terima kasih sampai kita ketemu di video yang akan datang jangan lupa temen-temen bantu subscribe ya channel ini terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati